Hai Assalamualaikum hari ini saya mau masak tauge untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada kurang lebih 5 genggam tangan tauge ini tauge ada seberapa gram saya kurang tahu ya teman-teman dan ini tauge belum saya cuci bersih ya dan kemudian ini ya taruh air masuk ya untuk air boleh asal kelem saja seperti ini dan kemudian tambahkan satu sendok teh garam lalu kita aduk merata ya biarkan garam larut bersama air dan rendam sayur tauge kurang lebih 10 menit saja dan kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih lalu untuk campurannya saya tambahkan dengan satu buah tomat jangan lupa cuci bersih ya dan kita potong lalu ini ya ini buangkan sebelah tengahnya karena tengahnya tidak mau ya teman-teman ini tengahnya itu keras banget ya dan kemudian potong potong nah ini saya potongnya seperti ini saja untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara kita potongnya ya lalu tambahkan satu butir telur pecahkan telur di satu mengkok dan kocok lepas ini telur tidak saya kasih bumbu ya kalau teman-teman mau ngasih bumbu silahkan ditambahkan sedikit garam sedikit merica bubuk dan penyedap rasa bila suka siapkan untuk bumbu kasarnya tambahkan dua potong atau dua iris jahe ya dan ini jahe potong seperti kurapi nah seperti ini sudah oke lalu tambahkan tiga siung bawang putih jangan lupa cuci bersih ya dan kita keprek dulu dan kita cincang ini saya cincangnya asal-asalan saja lalu tambahkan tiga putih bawang merah jangan lupa cuci bersih ya dan ini saya potong seperti ini dulu dan kemudian saya keprek lalu saya cincang ya ini saya cincangnya asal-asalan juga kalau teman-teman tidak suka dicincang boleh dipotong tipis-tipis ataupun dihaluskan kemudian tambahkan sedikit cabai hijau besar nah ini saya potong-potong begini ya jangan lupa cuci bersih dulu dan potong-potong kemudian tambahkan juga cabai merah besar nah jangan lupa cuci bersih ya ini saya potong-potong seperti ini juga lalu tambahkan dua biji cabai kering karena saya tidak punya cabai segar ya jadi saya tambahin cabai kering nah ini saya potong-potong seperti ini saja lalu kita siap masak panaskan sedikit minyak dan masukkan telur untuk telurnya kita orak-arek disini saja goreng telur sudah kurang lebih ya kemudian kita angkat saja ini saya untuk orak-areknya sengaja agak besar-besar lalu panaskan sedikit minyak dan tomes ini ya bawang putih bawang merah jahe tomes kurang lebih harum atau kekuning-kuningan ya kemudian masukkan cabai hijau cabai merah besar dan cabai lebih kering tomes selayu kemudian masukkan tomat kita tomes sebentar saja kemudian masukkan telur sekalian masukkan pagi bumbu dengan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gila setengah sendok makan saos tiram jangan lupa besarkan api dan kita aduk merahkau sambil diaduk rata jangan lupa terserah saya teman-teman apa yang kurang ya bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau lebih asin ya silahkan ditambahkan lebih untuk garamnya karena saya kurang menyegar rasa asin dan mungkin teman-teman mau menambahkan kaju susu atau penyedap rasa juga silahkan ya Nah sekiranya bumbu sudah oke rasa pun sudah pas kemudian siap untuk diangkat matikan api itu tadi bagaimana cara masaknya super simple yang mudah dan yang jelas juga enak resep ini ya teman-teman tahu G ditumis dengan telur dan ditambah dengan tomat resep yang sangat simpel mudah cara buatnya ya untuk bahan pun juga mudah didapat harga terjangkau murah meriah resep ini tentunya cocok banget untuk lauk makan nasi untuk lauk makan mie digaduh seperti ini juga nikmat dan resep ini tentunya disukai keluarga ya teman-teman kalau anak-anak kurang suka ya karena ini pedas kalau masakin untuk anak-anak silahkan di skip saja untuk cabai-cabainya ya biar tidak terlalu pedas resep ini tentunya enak banget ya teman-teman sangat menggoda selera nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terimakasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terimakasih hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati